Sekarang tanggal 3 Januari 2021, jam 15.00, lebih 19.00, Alhamdulillah, azan ya. Kemarin itu setelah saya berkebun dan niatnya mau selesai berkebunnya, saya ternyata nemu ada orang ya, petani disini yang buang ini bekas pohon jagung. Nah jadi awalnya ga disini, terus saya bawa kesini, bawa kesini terus segang aja dilebarkan gini supaya nanti kering. Kemudian sini masih hijau-hijau banget, sekarang udah ada yang kayak gini dan yang kemarin kayak gini udah mulai kecoklatan. Sengaja saya diemin dulu, karena nanti awalnya mau dijadikan kompos, tapi saya ingat saya akan beli kantong yang buat nanam sayur, namun dijadikan alasnya tuh pake ini dulu gitu, tapi harus kering kan, kalo basah nanti takutnya busuk malah mengundang binatang. Jadi kita diemin dia sampe kering dulu, tapi ini udah mau kejan sih, ini gerimis kecil-kecil. Dan saya tuh nanti bakal potong ini jadi ukuran kecil, cuma hari ini ga bisa, mungkin besok aja. Mungkin besok ya. Terus, tapi kalo ada sisa nanti kita masukin ke kompos. Kita mau liat kesini, kemarin juga sebelum mengambil pohon jagung itu kalo ga salah. Nah, saya tuh mindain ini, karena kemarin kan jelek ya, ditaruh di sana. Saya cobain pilih ini kesini, semoga tumbuhnya bagus. Ini ada daun kecil-kecilnya. Aduh udah gerimis lagi, jauhnya dari rumah. Nah, saya tuh hari ini tuh mau masukin ini. Masukin itu, kita masukin kesini aja ya, ke kompos. Terus ekstra cepat. Ini harusnya dipotong dulu, kardusnya. Tapi karena kita ga punya waktu, jadi kita masukin aja. Dan ada plastiknya juga, itu bakal selotipnya kita masukin dulu aja. Nanti kalo, dia kan kalo udah jadi kompos, nanti plastik belum ancur ya. Kita bisa buangin nanti aja pas mau dipake buat media tanam. Ini ngomongnya agak ngebut. Kita masukin dulu kesitu kayak gitu. Katanya, kardus itu adalah sumber karbon. Aduh ada belatung juga tuh disitu. Ada belatung ya, gapapa lah. Cuci tangan aja. Ini berat, ini keberatan. Sekarang jam 11.29, tanggal 5 Januari 2021. Aduh, baru cek lagi ya. Ini belum keliatan ya, kayaknya. Karena kemarin tuh kekecilan banget. Jadi dia tumbuhnya agak susah tuh. Si kucai. Dan sekarang tuh saya mau nanem ini ceritanya tuh ya. Gak tau dia mau nanem yang mana dulu. Bawang dulu. Apa ini dulu. Tapi ini kayaknya udah ketuaan. Harus segera dipindah. Kita pindahkan aja deh kesini ya. Ke yang kosong. Gak tau itu apaan. Semoga sih nanti tumbuhnya bagus disini. Hmm, semoga aja. Jadi kita nanemnya gimana ya. Ini berapa sih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh ya. Ini sepuluh hidup nggak ya. Sembilan. Ya, yang cukupnya aja lah ya disini. Kita coba. Caranya gimana. Gini. Tapi ini ngambilnya. Ini gini nggak apa-apa ya. Mungkin nggak apa-apa. Karena kebawah kok. Terus kita taruh. Kita kubur lagi. Kayak gitu. Terus lanjut. Sampai semuanya. Terisi ya. Kita matikan dulu videonya. Kita udah nanem ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah. Ini diselesaiannya kita coba nanem si bawang ya. Ini nggak ada sih. Tapi masih kecil nggak tau. Udah boleh dipindahin apa belum ya. Satu, dua, tiga. Empat, lima, lima. Cuma ada lima. Oke. Kita pindahin aja ya. Ini sisa dua. Kita coba tanem di sekitar sini aja ya. Kayaknya saya mau tanem dia di aget tengah. Mungkin di sini. Satu. Satu lagi di sini deh. Nah ini mah basah. Alhamdulillah. Ini kurang kayaknya si sekamnya. Eh apa? Mausanya ya. Jadi ini kita pindahin kesana ya. Oh iya ini bawangnya udah ditanem. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Kelihatan nggak? Tidak. 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 Bagus banget. Akarnya banyak. Dan setiap kita pindahkan. Saya nggak tahu ini, menanam di sini bakal bagus atau enggak ke depannya. Karena kalau menanam di sini kan nanti dia bakal ngambil tempat yang lain ya. Cuma nggak tau nanti, nggak kebayang aja dia bakal menutupin tanaman yang lain atau nggak. Dan bakal menghambat atau mempercepat pertemuan tanaman yang lain atau nggak. Saya nggak tahu. Tapi saya seneng ngelihat akarnya tadi bagus banget. Cuma lihat yang ini. Wuh, dicabutnya gampang. Kalau akarnya udah gede-gede kayak gini. jadi kita tinggal tancap aja masukin ke lubang yang udah kita buat terus kita tutup sama tanah dan habis ini langsung disiram ya ini apalagi panas banget jam segini saya salahin menanam jam segini sekarang 7 Januari 2021 jam 14.53 ini ada kedatangan paket ada kumbia marilis koren kalau gak salah ya terus ada rendili ada apa ini ketela unu zinia kalau ini sedap malam jadi kita bakal menanam semuanya ini ya semoga tumbuh kita siapin dulu media tanamnya media tanamnya kebetulan baru beli kompos dari yang penjual lokal disini jadi kita bisa gunakan kompos kita sediain dulu kita cari pot potnya nah jadi rencananya di pot ini saya akan nanam ini ketela ungu kita bisa masukin kesini ya ketela ungunnya masukin gini aja terus kita tutup terus kita tutup terus agak dalam ya ini udah ada akar-akar ini ya kita masukin kita tutup ketela ya potnya yang gede ketela mendapat yang agak kecil ini kita tandemin sama rilis ini udah ada hijau-hijau nya udah mau keluar kayaknya kita masukin gede dulu misalkan yang atasnya ini yang pucuknya ada di atas aduh akarnya gak kekubur semua ulangi lagi ya kalau bisa kekubur semua pakarnya nah ini satu dan satu lagi gede dulu gak apa-apa kekubur juga nanti abis ini langsung disiram ya dan ini ada rain lily kita tanam juga ini ada lima bentuk umbinya macem-macem ada yang udah seperti ini ada yang masih kecil banget kita tanam ini biasanya posisi yang pucuknya yang ini yang runcingnya di atas nanti itu feeling aja kayaknya kalau yang runcingnya di atas itu apa ya tempat tumbuhnya daun kayaknya jadi kita taruh dia dengan posisi yang runcingnya di atas oke nah sekarang PR kita adalah menyeramnya jadi ini harus langsung disiram ya takutnya nanti keburu panas dan dia butuh air jadi kita udah punya lima pot dari yang lily isinya lima yang ini amareli sisinya satu-satu dan ini ketelaung bismillahirrahmanirrahim semoga tumbuh saya juga dapat ini bonus gak tau ini apa mungkin sedap malam mungkin ini busuk ya kayaknya yang satu ini busuk atau itu cuma nakar dan ini ada yang ini copot tunasnya nah jadi kita yang bisa di tapi ini tanam juga ya cuman gak masuk hitungan aja ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam kita tanam di putin ini yang agak gede gak tau lah gak ada lagi jadi kita pakai ini aja oke kita langsung tanam aja ya selamat menikmati